3. Catatan medis dan atau psikologis terhadap pemohon Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis, termasuk di psikiatria, dan psikologis oleh LPSK pada Selasa 9 Agustus 2022 Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan kejala masalah kesehatan jiwa Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut Yaitu, pertama tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria yang tidak dipercaya terkait dengan peristiwa, kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus, dan lokus Karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai Terindikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan Kemudian tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas Akan tetapi ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi Serta ditemukan potensi resiko keberbahayaan dari pihak lain yaitu situasi yang mengandung kekerasan sekunder dari tayangan media Dan atau pihak-pihak yang memberikan tekanan dalam selama proses hukum yang berjalan Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemohon Berdasarkan perusahaan LPSK, pemohon belum pernah melakukan tindak pidana Serta belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan mengetah Demikianlah dasar pertimbangan LPSK menolok pengumumanan perlindungan yang dianjukan oleh Ibu Putri Candrawati Terima kasih telah menonton!